Intro Salam saudara, kita kembali mengikuti Abang, ini masuk episode 2017, mari Pak Andris kita mulai Baik, dari wanita usia 56 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak di Jakarta Pusat, Jemaat GSKI MAG Salam Pak Eras, Bapak Rohaniku, saya berterima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan saya di episode 44 Menjawab Trinitas, walau waktu itu saya belum mengikuti dengan teliti setiap episode Logos Atas anjuran Bapak, saya ikuti Logos berurutan, baru sampai episode 11, saya benar takjub akan cara Bapak menjelaskan Dan saya akan lanjut sampai selesai Ini sampai 42 sesi, ini baru 11 ya Takjub Pak Oke Tidak ada yang bisa menjelaskan yang sulit ini selain Bapak Eras, Bapak Rohaniku yang dikaruniakan untuk mengajari Benar-benar saya takjub Membongkar bangunan berpikir yang salah Dan membangun bangunan berpikir yang baru Benar-benar sesuai Alkitab Kebenaran Sejati Terpujilah Bapak Elohim Yahweh Mewahyukan kebenaran ini Sehingga kita makin mencintai Tuhan Yesus dan bertekad untuk ikut teladannya Teladannya Pak Ijin bertanya lagi Pak Untuk bisa ikut teladan Tuhan Yesus Apakah bisa sempurna mengingat kita ada gen yang diturunkan dari orang tua kita yang sudah berdosa Justru ikut Yesus itu mengubah gen Mengubah kodrat Lewat pengertian verman dan peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi Tuhan merubah kodrat Merubah gen dosa kita Menjadi gen kekudusan Dari kodrat manusia Menjadi kodrat Allah Dari sinful nature Menjadi divine nature Itu luar biasa Justru ikut Yesus itu merubah gen Ya oke teruskan Apakah yang mulia Tuhan Yesus Ada gen sifat yang diturunkan dari Bunda Maria Sifatnya yang lemah lembut dan karakter orang tuanya Meski hanya pinjam rahim Bunda Maria Ya tentu Allah memilih wanita pilihan Untuk bisa mengalirkan darah Kedalam fisik tubuh Yesus Oke Bagaimana karakter orang tua kita yang berbeda Ada yang buruk karena kodrat dosa Ya tentu Karakter kita itu bisa Kolaborasi Konvergensi Campuran dua sifat dari orang tua Kita dari ayah dari ibu Atau bisa cenderung ke ibu Atau cenderung ke ayah Tapi apapun keadaan kita Tuhan mau mengubah kita Untuk sekarakter dengan Bapak di surga Sekarakter dengan Bapak di surga itu Artinya kemampuan bertindak Selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Itu yang namanya sempurna seperti Bapak Mohon maaf Pak Saya memperlukan diri bertanya ini Karena saya percaya Bapak dipenuhi hikmat Elohim Yahweh Terima kasih banyak Bapak Atas kasih Bapak untuk semuanya Kasih Bapak pada kami jemaat Meski sangat sibuk Tapi Bapak terus mengasih semua jemaat Dan kami tetap merasa diperhatikan Ketika menulis ini Saya tahu jawabannya Jadi sadar Melihat teladan Bapak Yang ikut teladan Tuhan Yesus Saya jadi yakin bisa Dan saya bertekad harus bisa Terima kasih Pak Tuhan Yesus memberkati Bapak Eras dan Ibu Saya selalu ya Pak Kami masih butuh pengajaran dan teladan Sebagai murid Tuhan Yesus Ya Ibu Yeye ya Ibu Yeye adalah orang yang terpilih You lebih muda 9 tahun dari saya You masih punya kesempatan banyak Untuk berubah menjadi sempurna Sudara juga sudah Dididik Tuhan Sebelum mengenal saya Sudara sudah dididik Tuhan Ibu sudah dilatih Tuhan Sehingga ketika ketemu saya Ibu sudah Memiliki kematangan Yang bisa membuat ibu Lebih cepat progresif Ya Tuhan berkati Teruskan Selanjutnya dari wanita Usia 37 tahun Sudah menikah Memiliki satu anak Di Jerman Jumat GSKI Rehobot Bali Tapi tinggal di Jerman sekarang Terus Shalom dari Jerman Pak Pendeta Eras Yang terkasih Dan tim ABAM Maaf Pak Saya bertanya lagi Terima kasih banyak Bapak sudah jawab Pertanyaan saya Di ABAM 991 Mengenai pajak Oh iya Properti saya di Indonesia Pak Jadi saya akan bayar Sesuai yang seharusnya Pak Saya kebetulan Baru 2 tahun Laporan pajak Dan dibantu oleh notaris Terima kasih Stop Kita itu Kalau tidak nyolong Itu sejahtera Kalau kita nyolong Tidak bayar pajak Apa adanya Walaupun untung Duitnya Atau punya uang Lebih banyak Tapi Damai kita Tidak bisa digantikan Oke Jadi Jangan menjual Damai kita Dengan Uang yang akan lenyap Dalam sekejap Apalagi Kalau ketidakjujuran kita Bisa menyeret kita Ke neraka Terima kasih banyak Pak Pak pendeta Saya minta tolong Dijelaskan Arti jawaban Tuhan Yesus Di Yohanes 8 Ayat 58 Walaupun Saya bolong-bolong Mengikuti seminar Bapak Tentang logos Dan monoteisme Tapi Saya tetap Sangat diberkati Melalui pengajaran Bapak Yang sudah saya ikuti Coba dibaca Yohanes Yohanes 8 Ayat 58 Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sebelum Abraham Jadi aku telah ada Saya sudah tahu Ini akan dijawab di Monoteisme ya Ibu Lydia ya Ibu Lydia Kami jawab pertanyaan Ibu di Menjawab Monote Menjawab Trinitas Dan menjawab doktrin Oke Teruskan Selanjutnya dari Pria 53 tahun Menikah Memiliki 2 anak Di Jakarta Jumat GSKI MAG Ya Shalom Pak Eras Dan Tim Abam Kami memiliki Komunitas Alumni SMA SMA Negeri Jakarta Yang beragama Protestan Dan Katolik Saat ini Kami rata-rata Berusia 54 tahun Komunitas ini Dibentuk dengan Tujuan menjaga Silatur Hami Membangun Iman Kristen Serta membantu Rekan kami Yang kekurangan Secara finansial Secara rutin Kami membuat Pertemuan ibadah Di hari Natal Dan Pasca Saat acara tersebut Saya mendapat Kesempatan Untuk sharing Prinsip kekudusan Dan langit baru Bumi baru Kami memiliki Teman yang bermasalah Dalam hidupnya Tidak memiliki Pekerjaan Menikah dua kali Punya bayi Di usia kurang lebih 50 tahun Dan mengandalkan Bantuan finansial Rumah tangganya Kepada teman-teman SMA Komunitas kami Sudah beberapa kali Membantu Yang bersangkutan Baik berupa uang Tawaran pekerjaan Maupun siraman rohani Namun tidak berdampak Pada perubahan Perilaku Dan pola pikirnya Terakhir yang bersangkutan Menyatakan Mau bunuh diri Komunitas kami Terbeban terhadap kondisinya Mohon arahan Dan doa Pak Eras Tentang hal ini Apakah kami dapat Mengandalkan Bantuan psikologis Dan Tuntunan dari Para hamba Tuhan GSKI Rehobot Untuk menyelamatkan Teman kami tersebut Terima kasih Temannya ini Pasti bermasalah Secara mental Dan kerohanian Menikah dua kali Di usia 50 tahun Punya anak bayi Ini sudah Petaknya Sudah jelas Bermasalah Kepribadian Dan bermasalah Kehidupan Spiritualitasnya Jadi tidak bisa Dinasihati Dengan satu kalimat Tolong Kita bantu Pembinaannya Dan kepada Bapak yang Mengirimkan Whatsapp ini Terima kasih Untuk Perhatian Keterbebanan Bagi sesama Tuhan memberkati Anda Anda akan Diberkati Anda masih punya Kesempatan Berubah Anda lebih muda Dari saya 11 tahun Anda akan Bisa bertumbuh Dan Anda Menjadi salah satu Perwira Dalam kerajaan Surga Kalau ikut Dengan setia Ditu Dota ini Tuhan berkati Selanjutnya Pria usia 49 tahun Sudah menikah Di Jakarta Shalom Pak Eras Bapak Rohaniku Dan tim Abam Terima kasih Kepada Abam Sudah dibacakan Sharing dan Pertanyaan saya Di Abam Episode 979 Pak Eras Bapak Rohaniku Dan tim Abam Sama seperti Kiriman Abam Pertama Demikian juga Kali ini Saya tidak ada Pertanyaan Sebab semua Persoalan dan Perkumpulan hidup Saya sudah Dijawab Pak Eras Melalui pertanyaan Dua pecinta Abam Pertanyaan-pertanyaan Pecinta Abam Karena saya Selalu ikut Abam Terut ID Doa pagi Dan kalau ada Waktu Saya ikuti Ibadah Onsite Mal Arta Gading Pak Eras Bapak Rohaniku Dan tim Abam Sebenarnya Saya tipe orang Yang tidak suka Bercerita Atau curhat Baik di Pergaulan Maupun di Medsos Apalagi Sudah tahu Kebenaran Dan juga Nasihat Pak Eras 3D Diam 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 Akan tetapi Di hati Begitu kuat Dorongan Untuk menulis Lagi Apa yang Saya dapatkan Atau Terinspirasi Dari acara Abam Yang setiap Episode Saya ikuti Begini Pak Eras Acara Abam Sangat memberkati Buat umat Baik jemaat GSKI Maupun mereka Yang tidak berjemaat Di GSKI Itu yang saya Rasakan Terus Itu yang saya Rasakan Apalagi Saya juga Melihat Bapak Juga begitu Tanggap Atau sikapi Setiap pertanyaan Dengan Positif Dan Solutif Maaf Pak Jadi usul Acara Saya Jadi usul Saya Acara Abam Ini Jangan sampai Dihentikan Atau Distop Dengan Alasan Apapun Karena Sangat Memberkati Umat Kalau bisa Sampai Langit Baru Bumi Baru Seperti Juga Doa Pagi Luar Biasa Saya melihat Bapak Satu-satunya Mbak Tuhan Yang cukup Senior Dengan Kesibukan Yang Begitu Luar Biasa Berbagai Jabatan Kedudukan Kembala Senior Ketua STT Pengajar Penulis Pengkotbah Dan Lain-lain Bapak Tetap Bersedia Untuk Hadir Di Abam Menjawab Setiap Pertanyaan Umat Tuhan Yang Mereka Rindukan Ada Solusi Bagi Hidup Mereka Bapak Begitu Humble Tidak Wakilkan Ke Asisten Dalam Acara Di Abam Tidak Heran Ada Beberapa Umat Tuhan Mengatakan Bahwa Bapak Sudah Hidup Mencerminkan Gambaran Kristus Ini Bukan Untuk Mengkultuskan Bapak Tapi Apa Yang Mereka Katakan Dan Rasakan Saya Juga Merasakannya Saya Tipe Orang Yang Susah Menangis Umur Dua Tahun Bapak Sudah Meninggal Jadi Saya Dibesarkan Sama Mama Ditambah Lagi Saya Remaja Tinggal Di Daerah Mangga Besar Daerah Yang Keras Rusak Dan Sebagainya Seperti Mayoritas Umat Ceritakan Bahwa Sejak Tahu Kebenaran Yang Diajarkan Pak Heras Setiap Mendengar Kotba Doa Nyanyi Dan Pertanyaan Pertanyaan Di Abam Selalu Keluar Air Mata Dikarenakan Sudah Tahu Kebenaran Allah Siapa Tuhan Siapa Teristimewa Lagi Kita Memiliki Pikiran Dan Perasaan Kristus Biar Kita Satu Sama Yang Lain Tidak Kenal Kalau Kita Memiliki Pikiran Dan Perasaan Kristus Kita Pasti Satu Pikiran Dan Perasaan Juga Ini Hebat Kalimat Ini Benar Jadi Kita Kenal Orang Itu Siapa Tapi Kalau Dia Punya Pikiran Perasaan Kristus Kita Juga Rasa Pendeta Pendeta Di Luar Negeri Tidak Pernah Sentuhan Sama Kita Tapi Kalau Saya Dengar Youtube Saya Tahu Ini Punya Pikiran Kristus Benar Benar Kata Beli Ya Terus Demikian Juga Diantara Kami Di Abam Pairas Danti Mungkin Ada Yang Belum Pernah Sama Sekali Ketemu Tapi Puji Tuhan Pada Tanggal 14 April Ibadah Kedua Saya Dan Istri Bisa Ibadah Onside Di Tengah Tengah Kotbah Pak Eras Sambil Jalan Ke Arah Tengah Dan Bapak Menyalami Saya Dan Istri Wow Luar Biasa Ya Saya Sangat Terharu Dan Keluar Air Mata Baru Seminggu Doa Dan Rindu Saya Untuk Bersalaman Sama Pak Eras Sudah Dijawab Bersalaman Saya Bisa Ke Belakang Yang Carang Bapak Bicara Saya Orangnya Berani Sekian Terima Kasih Sempet Sempetnya Selas Salaman Memang Berani Orang Luar Biasa Tuhan Itu Bekerja Luar Biasa Mantap Saya Minum Dulu Saya Mau Sebut Namanya Takut Beliau Keberatannya Ini Namanya Toko Alkitab Nama Toko Alkitab Yang masuk Gua Singa Ini Memang berani Dia Dia Seberani Dengan Yang masuk Gua Singa Oke Dari Marganya Beliau Tiungguah Oke Teruskan Selanjutnya Pria Sudah menikah Memiliki Empat Anak Dari Sydney Jemaat Katolik Shalom Pak Eras Dan Tim Abam Penjelasan Bapak Di seminar Monotisme Tidak Singkron Dengan Penjelasan Salah satu Pendeta Mengenai Kristus Di perjadian Lama Mohon Penjelasannya Pak Ya bisa saja Mungkin Belum Mungkin Belum Sama Dan saya Tidak Bisa Memaksa Orang Harus Sama Sebenarnya Itu Soal Pra Eksistensi Tapi Tapi Saya Belum Menjelaskan Sesara Lengkap Preeksistensi Jadi Mestinya Tidak Boleh Disimpulkan Dulu Pendeta KSKI Mestinya Belum Menyimpulkan Kalau Rendah Hati Dia harus Menunggu Saya Menyelesaikan Monoteisme Jadi Kalau Saya Belum Bicara Soal Pra Eksistensi Lalu Sudah Menyimpulkan Itu Akan Menimbulkan Masalah Ya Tapi Tidak Apa-apa Kita Jalani Dan Kita Melihat Nanti Bagaimana Roh Kudus Kiranya Menolong Kita Selanjutnya Wanita Usia 45 Tahun Sudah Menikah Memiliki Dua Anak Di Banten Jumat Salah Satu Gereja Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastro Sabdono Bapak Pendeta Yang Saya Hormati Dan Kasihi Ijinkan Saya Berbagi Cerita Mengenai Anak Kami Yang Berusia 19 Tahun Dan Sedang Berkuliah Dan Tinggal Di Asrama Di Asrama Dia Mengalami Banyak Pressure Dari Kakak Tingkatnya Mungkin Ada Semacam Senioritas Di Asramanya Jadi Setiap Kali Dia Berbuat Kesalahan Dia Selalu Dimarahi Dibentak Dan Diungkit Terus Menerus Jika Mereka Ada Semacam Rapat Kamar Setiap Minggu Di Depan Banyak Orang Dan Hal Itu Membuat Anak Kami Sangat Ketakutan Khawatir Dan Malu Setiap Minggu Misalnya Dia Pernah Ngompol Beberapa Kali Dan Karena Hal Itu Dia Dimarahi Dan Dibentak Di Sudah Malu Dan Takut Hanya Satu Anak Yang Seperti Itu Dan Anak Itu Paling Tua Di Sana Jadi Anak Anak Yang Lain Juga Takut Sama Dia Sewaktu Kemarin Kakak Tingkatnya Itu Pergi Program Pendidikan Profesi Guru Selama Satu Bulan Dia Happy Di Asrama Dan Tenang Sejak Kakak Tingkatnya Itu Kembali Dari Acara Tersebut PPG 2 Itu Dua Minggu Lalu Lagi Kebetulan Dia Kemarin Pas Kakak Tingkatnya Itu Pulang Ngompol Lagi Dan Kena Kasur Kakak Tingkatnya Dan Disitu Anak Kami Dipermalukan Dibentak Lagi Sehingga Anak Kami Malu Takut Sampai Dia Menyakiti Dirinya Sendiri Sekarang Dia Melukai Dirinya Memakai Benda Tajam Dan Dia Meminta Saya Untuk Keluar Saja Dari Situ Padahal Dalam Waktu Satu Bulan Tapi Sepertinya Anak Kami Tidak Kuat Lagi Tinggal Di Sana Anak Kami Selalu Hidup Dalam Ketakutan Dia Jadi Selalu Sakit Kami Sarankan Sama Anak Kami Untuk Sabar Kuat Tetap Semangat Dan Menaruh Harapan Sama Tuhan Sampai Kakak Tingkatnya Itu Lulus Kami Berobat Di Sikiater Kami Sudah Cari Dan Mengusulkan Anak Kami Untuk Konsul Jujur Tapi Saya Tidak Punya Pilihan Karena Hanya Disitu Dia Dapat Berkuliah Secara Gratis Dan Di Tempat Yang Bagus Yang Saya Rasa Bagus Untuk Masa Depan Dia Sebentar Ini Sekolah Apa ya Tolong Ini Dihubungi Perlakuan Kakak Kelasnya Ini Perlakuan Pidana Ini Pembunuhan Karakter Pembunuhan Mental Ini Pidana Kakak Kelas Ini Harus Ditegor Kita Kirim Orang Kalau Dia Setuju Ya Kita Kirim Untuk Menasihati Kakak Kelas Yang Semenah Mana Ini Ya Tolong Dihubungi Ibu Ini Mungkin Ibu Ini Tidak Berdaya Tidak Mampu Anaknya Tidak Bayar Ruang Sekolah Di Masa Depannya Bisa Enggak Tinggal Di Luar Kos Gitu Misalnya Sementara Sampai Kak Kelasnya Ini Keluar Mau Lulus Ini Sekolah Alkitab Sekolah Teologi Sekolah Apa Coba Cari Kalau kita Bisa Melindungi Ibu Ini Bisa Menolong Dia Kita Tolong Dia Karena Kita Punya Asrama Jadi Saya Bisa Mengerti Saya Pernah Tinggal Di Asrama Sekarang Jadi Ketua STT Yang Mahasiswa Kami Ada 600 Tinggal Di Asrama Kalau Ada Kejaran Begini Saya Marah Sekali Saya Murkah Tidak Boleh Sewenang Wanang Terhadap Orang Ya Terus Pertanyaan Saya Bapak Pertama Apa Yang Harus Kami Lakukan Dalam Hal Mesti Datang Kepada Pimpinan Dan Ceritakan Keadaan Ini Harus Segera Ditangani Anakmu Bisa Bunuh Diri Dan Bisa Rusak Karakternya Yang Kedua Jika Membutuhkan Bantuan Kami Akan Membantu Ini Kakak Kelas Ini Anaknya Perempuan Laki Ini Perempuan Sepertinya Tolong Dibantu Jahat Orang Menganiaya Orang Cara Begini Terus Yang Kedua Apakah Keputusan Kami Menyarankan Agar Anak Kami Tetap Sabar Kuat Dan Stay Di Sana Sudah Benar Tidak Benar Ibu Tidak Bisa Memaksa Anak Ibu Dalam Kondisi Seperti Itu Ibu Tidak Bisa Menaruh Ukuran Badan Ibu Ke Badan Anak Ibu Kuat Koko Tapi Anak Ibu Rentan Ibu Tidak Bisa Mengerti Kondisi Anak Itu Dipindahkan Dulu Sementara Coba Nanti Dicari Solusi Dari Pimpinannya Tidak Sekolah Disitu Pun Belum Tentu Sekolah Disitu Belum Tentu Anak Ibu Juga Sukses Hidup Jangan Sekolah Disitu Karena Mungkin Tidak Bayar Sekolah Baik Tapi Anak Ibu Ancur Selamanya Tidak Boleh Begitu Tolong Ditangani Segera Datang Kepimpinannya Kalau Perlu Cuti Dulu Cuti Dulu Sampai Si Kakak Itunya Keluar Oke Terus Tapi Begini Ini Masalahnya Bukan Hanya Di Kakak Kelas Kerapuhan Si Anak Nanti Kapan Pun Akan Menghadapi Masalah Yang Sama Maka Cari Psikolog Atau Sikiater Yang Kristen Kita Bantulah Gimana Caranya Tolong Ya Dibungi Ya Memang Disana Ada Orang Tua Asrama Tapi Tidak Banyak Membantu Ya Kepala Asrama Yang Tidak Cinta Anak Anak Mana Membantu Sewajarnya Secara Proporsional Terus Saya Bingung Tolong Bapak Beri Saran Mengenai Hal Ini Karena Saya Begitu Percaya Sama Sudah Saya Beritahu Saran Sekaligus Bantuan Yang Saya Utus Itu Pengacara Maksudnya Oke Teruskan Saya Sudah Berdoa Tapi Tuhan Belum Kasih Jawaban Apapun Sedangkan Semakin Lama Anak Kami Semakin Tertangkak Saya Saya Bingung Dan Sedih Tolong Tolong Saya Mohon Bapak Bantu Doa Anak Kami Dan Berikan Saya Saran Apa Yang Harus Saya Lakukan Terima Ibu Ini bukan Meminta Saran Saja Dia Mau Minta Bagaimana Keluar Di Keadaan Ini Dan Mungkin Mengharapkan Keterlipatan Kita Terus Maafkan Saya Jika Terkesan Kurang Sopan Dan Memaksa Bapak Memberi Nasihat Yang Baik Ini Orang Tua Yang Sedang Kalap Itu Begini Saya Tidak Merasa Anda Punya Salah Terus Terima Kasih Bapakku Yang Baik Dan Saya Hormati Saya Doakan Bapak Selalu Dalam Lindungan Tuhan Baik Keluarga Pekerjaan Pelayanan Bapak Juga Seluruh Tim Anda Dari Anggota Gereja Yang Bukan GSKI Ini Jemaat Salah Satu Gereja Karismatik Tapi Kalau Anda Dalam Ngumpulin Upah Oke Kita Senang Melakukan Apa yang Baik Untuk Orang Lain Yuk Teruskan Selanjutnya Dari wanita Usia 58 Tahun Janda Memiliki Tiga Anak Seorang Relawan Dari Tenggarong Seberang Kukar Jemaat GSKI Online Shalom Pak Saya Tidak Bertanya Izinkan Saya Minta Maaf Karena Nomor Whatsapp Yang Sebelumnya Di-hack Orang Jadi Ini Nomor Saya Yang Lain Bapak Erastus Dan Tim Yang Saya Hormati Dan Saya Kasihi Sebelumnya Saya Sudah Tiga Kali Bercerita Tentang Pekerjaan Saya Sebagai Pendamping Perempuan Dan Anak Puji Tuhan Melalui Truth ID Dan Kotba Bapak Sangat Menguatkan Saya Untuk Terus Hidup Suci Kudus Menuju Langit Baru Bumi Baru Karena Memang Tidak Ada Lagi Keinginan Saya Di Dunia Ini Selain Melayani Dengan Hati Yang Tulus Dan Tanpa Pamri Saya Hanya Memohon Lagi Kepada Tim Abam Agar Bisa Memberi Binaan Selanjutnya Kepada Anak Binaan Yang Sudah Keluar Dari Lapas Anak Supaya Nantinya Tidak Kembali Kepelanggaran Hukum Yang Sama Melainkan Tetap Bisa Di Dalam Bimbingan Yang Benar Saya Sudah Memberikan Link Truth ID Tapi Saya Hanya Mau Pastikan Karena Bisa Terus Terpantau Pasca Mereka Bebas Karena Biasanya Anak Anak Ini Tidak Ada Yang Membina Karena Tidak Semua Orang Memiliki Beban Yang Sama Saya Beberapa Kali Meminta Bantuan Kependeta Lokal Dimana Asal Mereka Tetapi Tidak Ada Tanggapan Dan Saya Sudah Berkoordinasi Juga Dengan Teman Teman Home Nusantara 4 Mereka Menanggapi Dengan Baik Bagus Orang Tua Dari Anak Itu Ini Juga Sangat Terpukul Karena Terkadang Bingung Mengadu Kesiapa Makanya Saya Mohon Ijin Pak Eras Dan Tim Bisa Membuatkan Wadah Khusus Untuk Orang Tua Dan Anak Ini Sebelum Dan Pasca Keluar Dari Rapas Karena Saya Sudah Merasakan Betapa Luar Biasanya Firman Yang Saya Dengar Melalui Bapak Dan Saya Mendapat Kekuatan Untuk Menjalani Hidup Yang Sangat Sulit Ini Saya Bersyukur Ada Firman Kebenaran Dari Bapak Juga Terut Aidi Oke Begini Begini Wanita Ini Baik Usia 58 Tahun Relawan Pendamping Perempuan Hari Ini Juga Hari Ini Juga Telepon Pak Monang Terut Pak Monang Beliau Ini Bagian Yang Memang Khusus Melayani Para Ini Lapas Dan Kami Sedang Merencanakan Untuk Menolong Mereka Yang Keluar Lapas Saya Tidak Tidak Tau Bagaimana Perkembangannya Ini Ini Harus Ditanggapi Ya Kalau Anak Itu Bisa Menjadi Baik Kita Punya Beberapa Sekolah Juga Di Palangkaraya Kita Punya SMP SMA Dari SD Yang SMP SMA Itu Mereka Tinggal Di Asrama Dan Banyak Anak Pendeta Yang Sekolah Disitu Yang Kita Beri Biasiswa Ini Sekolah Yang Baik Yang Mesti Harus Membayar Kalau Mampu Membayar Membayar Yang Tidak Mampu Kita Pertimbangkan Asal Mereka Sungguh Membelajar Nanti Di Tomohon Di Medan Juga Ada SMA Nah Kalau Ada Anak Yang Kelas SMP SMA Bisa Kita Bantu Kita Bantu Kita Kerja Keras Udah Gila Gilaan Demi Keselamatan Jiwa Banyak Orang Ini Ditindak Lanjutin Ya Dia Sudah Telepon Home 4 Takut Tadi Untung Langsung Direspon Dibay Kalau Dia Tidak Merespon Seperti Pendeta Yang Tidak Menanggapi Waduh Saya Jadi Sedih Home Itu Kan Turunan Dari Truth Id Turunan Dari Abang Harus Punya Jiwa Nafas Seperti Abang Bukan Hanya Menjawab Masalah Perkataan Tapi Tindakan Nyata Sejauh Yang Bisa Kita Lakukan Nama Tuhan Yesus Kristus Dimuliakan Selanjutnya Wanita Usia 40 Tahun Sudah Menikah Memiliki Lima Anak Bekasi Jumat Pentecostal Pertanyaannya Bagaimana Cara Menghadapi Suami Yang Tidak Pernah Jujur Dalam Masalah Keuangan Kamu Diam Saja Tuhan Akan Hajar Dia Satu Dua Kamu Cari Uang Sendiri Udah Ikut Doa Pagi Bersama Saya Ikut True ID Terus Supaya Iman Muu Bertumbuh Engkau Jujuran Dia Jangan Bicara Lagi Kamu Usahakan Cari Uang Lalu Kamu Menjaga Kesucian Dan Bertumbuh Tuhan Akan Bila Kamu Oke Teruskan Selanjutnya Wanita Usia 38 Tahun Sudah Menikah Memiliki Tiga Anak Dari Ngawi Jawa Timur Jumat Salah Satu Gereja Shalom Saudara GSKI Shalom Pak Erastus Saya Salah Satu Penggemar Kotba Bapak Dan Kotba Bapak Mengubah Cara Pandang Saya Tentang Kehidupan Dan Kekristenan Saya Saya Punya Pergumulan Yaitu Saya Beda Iman Dengan Suami Anak Saya Terjebak Kisah Asmara Yang Salah Yaitu Beda Iman Saya Sudah Berusaha Mengingatkan Tetapi Tidak Diindahkan Bagaimana Saya Menyikapi Anak Saya Yang Menentang Dan Memerontak Ini Saya Sudah Berusaha Memimbing Untuk Dekat Dengan Tuhan Selama 18 Tahun Ini Pak Apakah Saya Salah Kalau Melepaskan Anak Saya Begitu Saja Meski Batin Ini Menjerit Terima Kasih Tuhan Yaitu Ini Ibarat Orang Main Catur Belum Sampai Skak Mas Ibarat Sebuah Film Drama Belum Sampai Finish Ibu Jangan Putus Sasa Dulu Yang Pertama Ibu Ikut Doa Pagi Ikut True ID Mendengar Tuhan Pasti Menolong Lalu Tunjukkan Buktikan Bahwa Anda Pengikut Yesus Memiliki Kualitas Yang Berbeda Itu Saja Biar Tuhan Yang Menolong Tidak Semua Masalah Bisa Kita Selesaikan Dalam Waktu Singkat Lihat Waktu Kedepan Tuhan Pasti Tolong Itu Saja Jawaban Saya Jangan Men Skenario Keadaan Lewati Tanpa Target Biar Tuhan Yang Membuat Target Sampai Jumpa Tuhan Berkati